Tidak akan diuji, kecuali antum mampu Kalau antum sakit seperti ini, kenapa cuma antum yang mengalami itu? Karena cuma antum yang sanggup Kalau dititipkan kepada seorang bernama Adi Hidayat, dia gak akan sanggup Masalahnya, makanya Adi Hidayat tidak diberikan yang seperti ini Anda yang diberikan, karena cuma Anda yang sanggup untuk itu Begitu sudah ikhtiar, Allah menuntut pada Anda dengan penyakit itu ikhtiar Anda Bukan sembuhnya Anda Sembuh itu urusan Allah, bukan urusan Anda Kadang-kadang ada orang yang telah ikhtiar kemana-mana Dokternya bagus, uang banyak, tapi ingat sembuh-sembuh Karena yang Allah tuntut dari penyakitnya, bukan sembuhnya Kata-katanya dengan Allah SWT Pertama, saya selalu katakan pada antum semua Bahwa tidak ada kita dalam kehidupan yang lepas dari ujian Pasti, ujian itu akan diberikan Satu, untuk meningkatkan kualitas kehidupan Kedua, untuk menambah pahala kita Yang ketiga, mempercepat kita menuju surga insya Allah Dengan ujian-ujian itu Kedua, ujian itu hanya akan diberikan oleh Allah Sesuaikan kemampuan kita Dalilnya telah saya turunkan Al-Baqarah 286 La yukallifullahu nafsan illa usaha Ketiga, setiap ada ujian yang sulit Pasti ada solusi yang mudah Dalilnya banyak di Quran Lihat baik-baik Inna ma'al usri yusra Fa'inna ma'al usri yusra Jadi, setiap ada kesulitan Pasti bersani dengan kemudahan Keempat, ada kaedah di Quran Allah tidak pernah membuat hambanya susah Dan selalu menghendaki kemudahan Jadi, kalau antum diberikan satu ujian Pasti ada kemudahan dibalik itu Yang ingin Allah anugerahkan kepada antum Dan antum tinggal temukan itu Dalilnya Quran surah kedua Ayat 185 Perpengahan ayatnya Allah menghendaki anda hidup dalam kemudahan Bukan kesulitan Di saat Allah kirimkan ujian untuk antum Bukan ingin menjadikan antum sulit Makanya tidak akan diuji Kecuali antum mampu Kalau antum sakit seperti ini Kenapa cuma antum yang mengalami itu? Karena cuma antum yang sanggup Kalau dititipkan kepada seorang bernama Adi Hidayat Dia tidak akan sanggup Masalahnya, makanya Adi Hidayat tidak diberikan yang seperti ini Anda yang diberikan Karena cuma Anda yang sanggup untuk itu Makanya berbahagialah Anda yang terpilih Bukan orang lain Kalau orang paham tentang kaedah ini Dia tidak akan mengeluh dengan ujian Satu itu Kemudian yang kedua Untuk mendapatkan kemudahan yang tadi Allah janjikan Antum mesti pelajari kadar persoalannya Maka rumusan persoalan itu ada tiga tingkatan Alhamdulillah Satu yang ringan Kedua menengah Tiga merat Kaedah itu ada di Quran Surah kedua yang 214 Masalah kaedah ini perlu dipahami Karena kebanyakan orang tidak bisa menyelesaikan masalahnya Bukan masalahnya sulit Tapi karena dia tidak belajar tentang kadar masalahnya Ingat Bahkan se-level Jack Ma'kun Yang punya Alibaba Itu saat memberikan motivasi Dia mengatakan Kita tidak akan pernah lewat dari masalah Dan masalah orang dulu sama Sekarang pun kita punya masalah Cuma kesalahan kita kadang-kadang Tidak pernah belajar dari masalah orang dulu Sehingga masalah yang turun pada saat kita sekarang hidup Tidak terselesaikan Padahal Kalau kita belajar dengan baik masalah mereka Tidak jauh beda dengan kita Masalahnya sama Cuma cara mengatasi masalahnya Kita yang tidak belajar Kisah-kisah yang disampaikan ini Sebetulnya tidak jauh dari keterangan Allah-Quran Kalau dia baca Quran Kita kirimkan dan kita ajarkan Demi Allah saya katakan Tidak mungkin Dan tidak juga ada kemungkinan yang kecil Artinya ada kemungkinan besar Dia bisa belajar Dan bisa mendapat Kita doakan mendapatkan hidayah sisi Allah SWT Kenapa? Karena cuma ada di Quran Keterangan-keterangan yang mengisahkan kisah-kisah masa lalu Yang ditutup sebagai hiberah bagi umat di masa depan Allah kisahkan Fir'aun Sampaikan Supaya kamu nanti tidak seperti ini Allah kisahkan Quran Allah kisahkan Nabi Ayub dengan penyakitnya Allah kisahkan Nabi Yunus dengan persoalan kehidupannya Dan selalu diakhir dengan kalimat yang indah Allah akan berikan solusi Pada orang yang mengalami peristiwa yang sama Artinya Peristiwa itu akan terjadi di masa depan Dengan cara yang berbeda Tapi dengan solusi yang sama Tinggal anda pelajari Masalahnya kenapa orang sering sulit gak pernah selesai? Karena tidak pernah mempelajari kadar masalahnya Antum cek di Quran Masalah rumah tangga misal Dari persoalan yang paling ringan Salah komunikasi Sampai persoalan yang paling berat Itu ada Plus dengan solusinya Kadang-kadang ada orang yang punya masalah Solusinya dengan senyuman saja selesai Tapi 3 tahun gak tuntas Tuntas Karena gak dia lihat tentang jenis masalahnya Sama dengan ini teman-teman sekalian Mohon izin Sakit Tidak ada yang tidak pernah sakit Nabi sakit Nabi Ayub sakit Saya sakit Ulama sakit Antum sakit Kadang sakit Antum ini Bagaimana cara mengatasinya? Kurun kemudian Quran surah ketiga Al-Imran Zaid 142 Itu urutan-urutan Untuk solusi berijtihad Yang Apa diantaranya? Satu Allah dengan turunnya ujian itu Ingin mengantarkan anda ke surga Dan meluntut anda untuk serius mengatasinya Kalimatnya menggunakan jahadu Dari kata al-juhdu Punya 3 akar kata Satu Kesungguhan merencanakan disebut dengan Ijtihad Anda lihat Oh ini Saya punya penyakit ini Musibah Alhamdulillah Saya yang terpilih oleh Allah Maka saya ditantang Kemudian dengan adanya ini Supaya saya dengan izin Allah Mengatasi penyakit ini Ikhtihad Rencanakan Mana pilih Dokter yang baik Sesuai dengan budget yang Allah kirimkan Jangan rasakan kurang cukup Kalau Allah kembali Anda kembali kepada Allah Maka Allah tidak punya batas dalam rizkinya Bintang Kadang-kadang Rizki yang datang cepat itu Bukan dari kerja kerasan untuk perusahaan Kadang-kadang ketika anda bermohon khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Disitu datang solusi Bukankah tidak sedikit anda melihat Orang-orang yang punya masalah berat Tidak punya uang Tiba-tiba Viral kisahnya Dia bermohon kepada Allah Datang orang yang dikirimkan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan izin Allah mengobati penyakitnya Dengan izin Allah Tidak menutup kemungkinan Dekati Allah Rencanakan Mana nih ikhtiar saya Yang cocok sesuai dengan rizki yang Allah tidurkan pada saya Datang Kemudian Jihad Dengan fisik Setelah direncanakan Tahu Datang Setelah itu Mujahadah ini yang paling merat Mujahadah itu artinya Memerangi perasaan-perasaan yang tidak tepat dalam diri kita Seperti ini misalnya Begitu sudah ikhtiar Allah Menuntut pada anda dengan penyakit itu Ikhtiar anda Bukan sembuhnya anda Sembuh itu urusan Allah Bukan urusan anda Kadang-kadang ada orang Yang telah ikhtiar kemana-mana Lalu punya bagus Guang banyak Tapi ingat sembuh-sembuh Karena yang Allah tuntut dari penyakitnya Bukan sembuhnya Kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Bukankah saat sakit Dia banyak istighfar Bukankah saat sakit Banyak berdoa Bukankah saat sakit Banyak berbobat Itulah yang bisa mengumpulkan pahala Jangan-jangan bahkan Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan anda belum sembuh Bukan karena sembuhnya Karena Allah ingin saat anda wafat Bebas anda dari penyakit-penyakit keburukan Maaf Maka dengan istighfar Dosa diampuni Hilang penyakit anda Penyakit hati anda Dengan istighfar Hilang dosanya Dengan taubat Hilang dosanya Dengan sakit di rumah sakit Tidak ada kesempatan Untuk menonton yang tidak baik Masya Allah Yang kelihatan itu-itu saja Tidak ada kesempatan Untuk bergibah Tidak ada kesempatan Untuk berbuat maksiat lagi Ditahan di situ Kembali kepada Allah Dalam keadaan yang terbaik Bukankah luar biasa Kalau cara pandang Seperti nikmat kehidupan kita Setiap orang Punya masalah Saya juga sama Apakah ustad Tidak punya masalah Punya Dan masalah saya Kadang lebih banyak Daripada antum Nih masalah antum nih Saya pikirin juga Tuh Bukan berarti Tidak punya masalah Ya jelas ya Jadi Yang seperti ini Yang dituntut Ikhtiar antum Dan ikhtiar tidak punya batas Sepanjang ada antum berikhtiar Ikhtiar itu Bukan cuma datang ke dokter Ikhtiar antum berdoa Itu bagian dari ikhtiar Bukankah Nabi Ayub disembuhkan Ketika berdoa Silahkan cek Maka saya sarankan Bagi teman teman ini Yang bertanya Buka Quran Surah ke-26 Ayat ke-80 Ikhtiar pertama Ikhtiar kedua Buka Al-Quran Surah ke-21 Ayat ke-83 Sampai dengan 84 Kalau ingin Pakai sedikit resep Dari Al-Quran Pertama Di Al-Quran Surah ke-1 Al-Fatihah Ayat 1-7 Setelah itu Teruskan ke Quran Surah ke-17 Ayat ke-82 Setelah itu Sambungkan di Quran Surah ke-26 Ayat 80 Setelah itu Sambungkan di Quran Surah ke-21 Ayat 83 Sampai 84 Setelah itu Tutup dengan Al-Fatihah lagi Kalau Anda merasakan Penyakit-penyakit yang Merat luar biasa Barangkali ini Bisa dicoba dengan Permohon kepada Allah Dan tunaikan Tahajud dalam Tahajud dan permohon Kepada Allah Mulai dengan Al-Fatihah Karena Al-Fatihah disebut dengan Syifat Penyembuh Teruskan Quran Surah 17 Ayat 82 Karena disitu Allah berjanji Dan diantara Ayat-ayat Quran Ada yang bisa jadi penyembuh Setelah itu Bacakan Quran Surah ke-26 Ayat 80 Bisa sebagai tawakal Anda Kepada Allah Seperti Nabi Ibrahim Mertawakal kepada Allah Kalau saya sakit Pasti Allah yang sembuhkan Pasti Allah yang sembuhkan Saya yakin Ya Allah Engkau yang sembuhkan Kalau kepada yang Menyembuhkan Saya tidak disembuhkan Kepada siapa lagi Saya mesti minta disembuhkan Ya Allah Semua orang mengatakan Saya tidak sembuh Tapi Engkau tidak punya Batas dalam kuasa Kalau saya memohon Kepada yang tidak punya Batas dalam kuasa Tidak menyembuhkan juga Bagaimana saya bisa Menyakinkan diri saya Ya Allah Ya Allah Kepada siapa lagi Saya mesti bermohon Minta Lalu kemudian Gunakan amalan Lakukan amalan Seperti Nabi Ayu Pernah mengamalkannya Quran Surah 21 Ayat 83 Seperti 84 Di akhir ayatnya Ketika Allah menjawab Dua Nabi Ayu Dan menyembuhkannya Allah sampaikan Wazikralil aminin Kami sampaikan Kisah ini Untuk mengingatkan Hamba-hamba Allah Di masa depan Kalau punya penyakit yang sama Lakukan amalan Seperti Ayu Kami akan menyembuhkannya Terakhir Akhirnya dengan Al-Fatihah Dan permohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tingkatkan kemudian Taqwa kepada Allah Hasilnya Tidak usah tunggu hasil Karena Allah yang menentukan hasilnya Maka ketika Anda Tawakal Dengan izin Allah Ketika ini Anda amalkan Mendekat kepada Allah Penyakit belum sembuh pun Dalam badangan manusia Tapi hati Anda sehat Tenang Pilih mana Pilih mana Sakit Tapi tenang Atau Sehat tapi gelisah Sehat tapi gelisah Atau sakit Tapi tenang Tidak ada pilihan ketiga Dan tidak usah maksa Pilih mana Sehat tapi gelisah Atau sakit tapi tenang Sehat tapi tenang Ya Itu pilihan Anda Tapi kadang-kadang Ada yang diinginkan Al-Fatihah Mendapatkan ketenangan Dalam sakit Ada seorang ulama Luar biasa soleh Itu kalau sepekan Tidak sakit Nangis dia Ya Allah Dosa apa Saya sampai gak sakit Dalam sepekan ini Nangis Karena beliau membaca Keterangan Nabi SAW Allah akan menurunkan Ampunan Bagi orang yang sakit Sakit itu bersalin Dengan ampunan Artinya Saat dia sakit itu Dia memohon istighfar Kepada Allah Ampunan Ya Begitu mendekat kepada Allah Ampunan diberikan Ya Tetap saja Kalau sakit Misalnya tidak memohon istighfar Tidak memohon ampunan Gak akan juga diampuni dosanya Ya Alhamdulillah Saya sakit Masya Allah Diampuni dosa Masya Allah Makanya orang punya banyak masalah Ketika dicari-cari Sakit Ya Bukan berarti dosanya Hilang kalau dia tidak bertobat Kepada Allah SWT Halo Antum gak usah fikir yang macam-macam Kita di pengajian ya Fokus pada apa yang kita sampaikan saja Ini teman-teman sekalian Saya ingin tegaskan kepada Antum Kadang-kadang ada ketenangan Nah Sheikh Alim ini Dia menangis Kenapa Sheikh Saya kok tidak sakit Kenapa Antum ingin sakit Bukan karena sakit Saya takut dalam sepekan ini Ada dosa yang belum diampuni oleh Allah SWT Bukankah Allah mengampuni dosa orang yang sakit Saya takut sepanjang sepekan ini Ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT Makanya saya katakan kepada Antum Kalau Antum ingin sehat tapi tenang Maka jaga dari maksian Jaga dari perbuatan dosa Maka Allah akan berikan ketenangan pada jiwa Antum Sekalipun keadaan dunia kita tidak seperti terlihat yang lainnya Sabt Sabt Suara Sabt Cementang Sabt Sabt zebra